Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, sahabat-sahabat semuanya Berkenaan dengan keris Tentunya ada istilah Membersihkan keris itu Ada dua, teman-teman Ada yang istilah njamasi Atau njamasi ini Kata lain dari nyirami Kalau orang dulu itu biasa mengatakan Keris itu nyirami Jadi kalau terkenalnya Di jaman-jaman sekarang itu njamasi Ada pula juga dengan marangi Nah, ini ada satu perbedaan Jadi tidak bisa Sama atau dibukul rata ini Jadi antara njamasi Dengan Marangi itu satu Dua hal yang berbeda Sahabat-sahabat sekalian Perlu kita ketahui teman-teman Jadi kedua hal ini memang Sering dianggap sama dengan Dengan marangi Atau antara Marangi dan njamasi itu Sering dianggap hal yang sama Kalau di jaman dulu teman-teman ya Pada awal-awal ke-20 Kalangan bangsawan Penggemar keris itu sudah ada Pembedaan antara tradisi njamasi dengan marangi keris Jadi kalau njamasi atau memandikan keris itu dilakukan pada setiap bulan surau setiap tahun teman-teman Dan baru dilakukan setelah acara siraman pusaka di keraton diadakan Jadi Itu bisa dilakukan kapan saja Jadi setiap kali melihat kerisnya yang sudah mulai berkarat mungkin Ya Biasanya tukang marangi Ya atau tukang marangi itu Langsung dipanggil untuk segera mewarangi keris Itu kalau jaman dulu seperti itu teman-teman Nyirami adalah membersihkan bilah keris atau tosan aji yang lain Itu dari sebuah kotoran Debu Jamur Dan sisa-sisa minyak pusaka yang berbau tengi biasanya Nah Caranya Caranya nyirami itu adalah Bilah keris itu disikat pelan-pelan dengan larutan buah kelerk Buah kelerk tahu ya Atau larak Dengan catatan Yang digunakannya Sikatnya itu Itu adalah sikat yang sangat lembut teman-teman Jadi Yang berbulu lembut begitu Jadi agar tidak Pemperisahannya itu Tidak merusak Penampilan pamur Yang telah diwarangi beberapa waktu sebelumnya Lalu setelah itu Setelah dinyirami itu Dibilas Kalau jaman dulu itu dibilas Dan setelah dibilas itu adalah direndam Dalam air kembang setaman Ya Direndam memakai kembang setaman lebih dulu sebelum dikeringkan Nah Setelah kering Dengan cara diangin-anginkan Jadi Keris itu Diolesi lagi Memakai minyak pusaka Itu namanya adalah Nyirami Teman-teman ya Nyirami Atau Njamasi Jadi nyirami atau Njamasi Njamasi Sahabat-sahabat sekalian Pada Jaman sekarang Para pakiris-pakiris Dan juga Kita semua para pecinta Tosan Haji Pada masa kini itu Biasanya Penggemar geris Pada umumnya Melakukan siraman pusaka Melakukan sebuah Njamasi Atau Njamasan itu Tanpa menggunakan Kembang setaman Atau Kembang telon Nah ini yang Yang kurang Teman-teman Kalau di jaman dulu Itu Masti pakai Kembang telon Atau kembang setaman Itu pasti pakai Dan nyirami pusaka Atau Njamasi itu Tidak menggunakan Air perasan Jeruk nipis Ini yang perlu diketahui Ya Njamasi itu Tidak memakai Air perasan Jeruk nipis Sebab Kalau nanti Memakai Air perasan Jeruk nipis Ya Kalau disikat Apalagi Sikatnya itu Kasar Biasanya Jadi Disikat Dengan air Jeruk nipis Warangan Yang sudah Tampak Sebelumnya Ketika sudah Diwarangi Pamornya itu Keluar Ya Maka Nantinya Akan terlihat Putih Teman-teman Mutih Jadi Larutan Jeruk nipis itu Meresap Kepada Wilah Sehingga Wilah itu Akan menjadi Putih Jadi Kalau Njamasi Atau Nyirami itu Tidak pakai Jeruk nipis Tapi Kalau orang dulu Kalau kita mau mengikuti Itu memakai Buah kelerak Buah kelerak Tahu ya Buah lerak Biasanya Orang menyebut itu Nah begitu Teman-teman sekalian Jadi Kalau Njamasi itu Adalah suatu Prosesi adat istiadat Yang secara Turun temurun Memang dilakukan oleh Orang-orang Jaman Kerajaan dulu Ya Namun Kalau Njamasi Jaman dulu Itu tidak mau Mendahului keraton Jadi keraton dulu Baru Masyarakat-masyarakat Biasa Di sekitarnya Lalu Kalau Mewarangi Itu adalah Suatu Hal Membersihkan keris Dan Dalam upaya Mengeluarkan pamur Dan ini bisa dilakukan Kapan saja Teman-teman Kalau Njamasi Itu biasanya Setahun sekali Ya Itu perbedaannya Terima kasih Sahabat-sahabat sekian Benar-benar kita semua Diberikan Kesehatan selalu Untuk terus-menerus Mengeleksi Keris-keris Tosanaji Ninduswantar ini Selamat Sorry